Informasi lainnya, Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi periksa lima organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Semarang terkait dugaan korupsi. Lima organisasi perangkat daerah Kota Semarang yang diperiksa adalah Dinas Pariwisata, Dinas Kooperasi UMKM, Dinas Perindustrian, Dinas Perikanan, serta Kes Bangpol. KPK mengecek berkas dan memperiksa pejabat OPD, Kepala Dinas Pariwisata mengaku pemeriksaan ini hanya diklarifikasi terkait adanya kasus yang ditangani KPK di pemerintahan Kota Semarang. Kalau tidak hanya dicek ruangan kami masing-masing, seluruh Kepala OPD memang dicek. Berapa pertanyaan Pak di dalam tadi? Tidak ada pertanyaan, sebetulnya hanya konfirmasi. Seperti apa Pak? Teman-teman sudah tahu. Sebentar kegiatan-kegiatan kita saja. Konfirmasi itu saja. KPK menyita catatan aliran dana hingga alat elektronik terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkot Semarang yang melibatkan wali kota Semarang, Hefe Arita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita. KPK masih terus melakukan penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan korupsi. Di Pemkot Semarang, KPK menyita dokumen terkait perubahan APBD, dokumen elektronik, hingga beberapa telepon genggam. Ita diduga terseret dalam tiga perkara, yakini dugaan korupsi, pengadaan barang dan jasa, pemerasan penggalai negeri atas insentif pajak, serta gratifikasi. Jadi, apabila ditanya apakah akan dimintai keterangan yang bersangkutan, tentunya akan dimintai keterangan. Kapannya masih belum bisa disampaikan? Kembali lagi karena masih berkegiatan, atau kegiatan masih berlangsung di Kota Semarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.